Kampanye pemilu 2019 semakin mengabaikan etika, padahal KPU dan Bawas Tudekai Jakarta telah mesosialisasikan larangan pemasangan atribut kampanye di ruang publik. Berikut kami hadirkan datanya untuk Anda. Jika dilihat pemersa, stiker, kemudian poster, spanduk, baliho, serta bendera parpol dipasang sembarangan. Trotoar, pinggir jalan, pohon, tiang listrik, JPO, pagar taman, dan fasilitas umum lainnya lah yang menjadi sasaran. Akibatnya, ruang publik pun menjadi timbunan sampah visual. KPU dan Bawas Tudekai Jakarta mesosialisasikan larangan pemasangan atribut kampanye di ruang publik sebagaimana termuat dalam surat keputusan KPU DKI Jakarta nomor 175 tahun 2018. Keputusan menyebut ada 23 areal terlarang di Jakarta. Nah, di mana saja kah itu? Kita lihat pemirsa yang pertama yaitu kawasan Monas, kemudian juga ada lapangan Banteng, sejumlah taman kota, kawasan Patung Pemuda Bundaran HI, kemudian Jembatan Semanggi, kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Taman Kelapa Gading. Begitu juga dengan seluruh Jalan Tol Layang, JPO, Terowongan, Sarana Pemprov DKI Jakarta, serta Ring 1 Istana Negara. Sejumlah jalan raya seperti Jalan Gajah Mada, kemudian Hayam Murug, Stasiun Kota Kebun Siri, Cawang Interchange, Serasuna Said, Mampang Prapatan, hingga Kapten Tendean, kemudian Menteng Raya, Gato Subroto, Esparman, MT Haryono, Matraman Raya, Salemba, dan Otista juga terlarang atribut partai. Lokasi lain yang juga dilarang adalah tempat ibadah, pastinya kemudian juga rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan tanpa kecuali. Sementara lokasi yang diperbolehkan digunakan sebagai wahana pemasangan atribut kampanye adalah kantor dan sekretariat partai, rumah perseorangan atau swasta, dengan izin tertulis pemilik lokasi. Sayangnya masih banyak partai yang melakukan pelanggaran. Nah, lebih detail lagi, ukuran dan bahan alat peragak kampanye ditentukan KPU. Untuk spanduk maksimal 1,5 x 7 meter, umbul-umbul 5 x 7 meter, baliho billboard videotron 4 x 7, sedangkan ukuran pamflet ditentukan 21 x 29,7 cm, poster 40 x 60 cm, dan stiker 10 x 5 cm. Bahan yang boleh digunakan adalah semua bahan yang bisa didaur ulang.